Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menemui Ketua Badan Legislasi DPR untuk menyerahkan petisi Jangan Bunuh KPK. Petisi yang digagas oleh Suryo Bagus ini sudah ditarat tangani oleh lebih dari 57.000 netizen. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ini terdiri dari berbagai lembaga antar lain ICW dan Migrant Care dan juga perwakilan dari Change.org. Para penggiat antikorupsi ini dan juga netizen menolak revisi Undang-Undang KPK yang saat ini sedang dibahas di DPR. Sementara itu perwakilan Balek DPR Supratman menerima petisi ini dan menjanjikan akan mendiskusikan hal tersebut dengan anggota DPR lainnya. Petisi online maksud kami Change.org Jangan Bunuh KPK yang diinisiasi oleh alumni sekolah antikorupsi ini KPK.